Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Rahmah dari kelas BKA2 2019 dengan NIMS 1901-039 Oke baik, kali ini aku mau mempromosikan usaha yang aku jalani bersama keluargaku yaitu berbagai macam kolak Salah satunya yaitu bubur ketan hitam atau biasa kami panggil atau biasa kami sebut si hitam legit Nah si hitam legit ini enak dimakan ketika lagi hujan ataupun untuk sarapan Nah si hitam legit ini enak dicampur dengan bubur kacang hijau atau pakai topping yang lainnya juga bisa Oke kita ke cara pembuatannya ya Tahap yang pertama yaitu masukkan beras ketan ke dalam wadah, lalu cuci hingga benar-benar bersih Setelah itu masukkan ke dalam presto, tambahkan air, lalu tutup presto tersebut, lalu nyalakan api Tunggu hingga 20 menit atau hingga berbunyi Oke pada tahap selanjutnya yaitu ketika prestonya sudah bisa dibuka Maka bakal kelihatan hasilnya seperti ini Lalu dipindahkan ke wadah yang lebih besar lagi Sambil sembari diaduk-aduk Tambahkan gula pasir dan juga garam Aduk-aduk hingga melata Lalu tambahkan air Setelah itu aduk-aduk lagi Mengaduknya selama satu jam dan tidak boleh berhenti Aduk-aduk terus Aduk-aduk terus Jangan lupa nyalain kompornya ya Aduk-aduk terus Benar-benar diaduk Selama satu jam Lalu Setelah benar-benar Adonan tercampur rata Sudah mendidih juga Atau Sudah blubuk-blubuk Istilahnya seperti itu Maka Baru boleh dimatikan kompornya Kenapa Adonan tersebut harus diaduk selama satu jam Dan tidak boleh berhenti Karena Takutnya adonan tersebut gosong Terima kasih Sembari menunggu adonan Ketan tadi matang Kita membuat dulu adonan Buat santannya Nah Santannya ini Terbuat dari Kelapa yang telah di blender Lalu diperas Diambil sari-sarinya Setelah itu Digodok terlebih dahulu Sembari menunggu godogan tersebut Matang Kita buat dulu adonan Untuk yang dimasukkan ke dalam Apa Kedalam Godokan Air kelapa tadi Atau air santan tadi Yaitu Bikin dulu adonan Dari roseband Yang dicampur Air Setelah itu Setelah godokan Air santan tadi Matang Lalu dipindahkan Lagi ke wadah yang lebih besar Setelah itu Disatukan dengan adonan Roseband Yang tadi Diaduk-aduk Terus Jangan lupa Tambahkan Garam ya Teman-teman Diaduk-aduk Mengaduknya sama Selama satu jam Dan tidak boleh berhenti Kenapa Hal tersebut Harus dilakukan Karena Takutnya Adonan tersebut Gosong Dan mengaduknya itu Harus benar-benar rata Takutnya Matangnya Cuma sebagian saja Setelah adonan Ketan Dan juga Santan matang Maka Dinginkan terlebih dahulu Supaya tidak terlalu panas Setelah itu Masukkan ke dalam wadah Wadahnya itu Khusus untuk puding Yang 400 ml Masukkan ke situ Bisa dilihat Caranya seperti ini Untuk target pemasarannya Biasanya kami melakukan Secara langsung Ataupun via WhatsApp Nah secara langsung itu Biasanya kami door to door Rumah ke rumah gitu Ke kampung-kampung juga Ataupun Bisa ke pasarnya langsung Dan Kalau via WhatsApp itu Kami Menyebarkannya Untuk daerah-daerah Yang agak jauh Jangkauannya dari rumah kita Yaitu Contohnya seperti Ke daerah Cipendai Cisomang Daerah Purwakarta juga Kayak pasir angin Pasir jeruk Biasanya kami Melalui via WhatsApp Nah ini salah satu Testimoni Dari kami Bapak-bapak Ibu-ibu Adik-adik sekalian Silahkan dicoba Produksi bubur kacang hitam Kacang hijau Bisa dicampur Bisa sendiri-sendiri Produksi ibu Hadijah Dari Cikalong Wetan Rasanya enak Bergizi Silahkan ibu-ibu Dicoba Untuk dinikmati Dari kacang hijau Anak Dari kacang hijau — Bermak Dari kacang hijau Terima kasih.